Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi-materi biologi SMA. Pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang sistem peredaran darah. Dalam hal ini, sel-sel darah lebih spesifik lagi yaitu tentang sel darah merah, adik-adik. Jadi sel darah merah itu merupakan penyusun sel-sel darah yang jumlahnya paling banyak, adik-adik. Jadi kalau pada wanita, adik-adik ya, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 4,5 juta per milimeter kubik. Jadi 4,5 juta ya, per milimeter kubik, adik-adik. Sedangkan kalau pada laki-laki ya, disini jumlahnya kurang lebih sekitar 5 juta adik-adik. 5 juta mili per milimeter kubik. Wah banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, jadi disini jumlah sel darah merah baik pada wanita maupun laki-laki itu berbeda adik-adik. Nah, akan tetapi jumlah itu bisa naik atau turun tergantung dari kondisi seseorang. Nah, selanjutnya selain perbedaan gender, baik itu wanita maupun laki-laki, ternyata ada faktor lain lagi yang mempengaruhi jumlah eritrosit adik-adik. Jadi disini kakak akan tuliskan faktor-faktor ya, yang mempengaruhi jumlah eritrosit adik-adik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit ini ada beberapa faktor adik-adik. Ya, yaitu faktor yang pertama ya adik-adik itu adalah jenis kelamin. Seperti yang kakak jelaskan tadi ya, disini adik-adik bisa lihat, wah ternyata pada wanita itu 4,5 juta per milimeter kubik. Sedangkan kalau pada laki-laki itu sekitar 5 juta eritrosit per milimeter kubik adik-adik. Oke, selanjutnya ada pun faktor yang kedua itu adalah usia adik-adik. Oke, faktor yang kedua itu adalah usia ya. Di mana pada usia ini adik-adik, orang dewasa tentu memiliki jumlah eritrosit lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak. Jadi disini yang dewasa ya, tentu jumlah eritrositnya ya, disini lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak adik-adik. Nah, seperti ini. Karena kita ketahui ya, semakin dewasa maka metabolisme di dalam tumbuhnya juga semakin banyak adik-adik. Jadi disini membutuhkan alat transportasi juga semakin banyak, yaitu sel darah merah. Selanjutnya faktor yang ketiga ya adik-adik. Disini adalah tempat ketinggian adik-adik. Jadi daerah tempat tinggal seseorang juga mempengaruhi berdasarkan ketinggian tempat tersebut adik-adik. Dan biasanya adik-adik ya, biasanya orang yang hidup di lataran tinggi cenderung memiliki jumlah eritrosit lebih banyak adik-adik. Jadi disini untuk yang tempat ketinggian, jadi lebih tinggi, itu lebih banyak daerah yang lebih tinggi ya. Disini tinggi. Disini ternyata eritrositnya lebih banyak dari tempat yang lebih rendah adik-adik. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah kondisi tubuh seseorang. Adik-adik. Nah, disini kondisi tubuh seseorang. Jadi sakit dan luka yang mengeluarkan banyak darah dapat mengkurangi jumlah eritrosit dalam darah. Jadi jika kondisi tubuh seseorang itu terluka ya, maka di luka tersebut akan menyebabkan banyak darah keluar, sehingga dapat mengurangi jumlah eritrosit dalam darah. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit di dalam tubuh seseorang adik-adik. Nah, sel-sel darah merah ini, seperti yang kita lihat di gambar ini adik-adik ya, disini kita lihat ya, dia ini bentuknya seperti cakram adik-adik, dengan diameter 75 nanometer, dan ketebalan di tepinya ini 2 nanometer adik-adik. Di tepinya ini 2 nanometer, dan di tengah-tengahnya kita lihat seperti ada cekungan, di mana cekungan itu tebalnya hanya 1 nanometer saja adik-adik. Nah, sel darah merah ini dibentuk di dalam sum-sum tulang. Sel-sel pembentuk sel darah merah ini disebut dengan eritroblast, seperti itu adik-adik. Nah, kita ketahui ya adik-adik, di mana di sini ya, warnanya itu adalah merah. Seperti kita lihat namanya saja sel darah merah, berarti warnanya itu merah adik-adik. Ternyata, adik-adik ya, warna merah ini disebabkan oleh, maaf, jadi warna merah ini disebabkan karena ada pigment merah, yang disebut dengan hemoglobin. Jadi warna merah ini, adik-adik, disebabkan oleh pigment darah yang namanya hemoglobin, adik-adik. Nah, hemoglobin ya, di mana hemoglobin ini sehingga kita kenal disingkat dengan istilah HB. Seperti ini adik-adik. Nah, hemoglobin adalah suatu protein yang terdiri dari hemin dan globin, adik-adik. Jadi di sini ada hemin, selanjutnya di sini ada globin. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, nanti ya, HB ini mempunyai daya ikat tinggi terhadap oksigen, kalau mengikat oksigen, dinamakan dengan oksi hemoglobin, kalau mengikat CO2, dinamakan dengan karbominohemoglobin, adik-adik. Nah, perlu adik-adik ketahui pada kasus dor darah, kehilangan darah pada tubuh seseorang akan bisa cepat diatasi, karena sum-sum tulang akan menghasilkan dan mengembalikan sel darah merah menjadi normal kembali, adik-adik. Oke, adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang sel darah merah atau eritrosit, adik-adik. Jadi, sekali lagi, sel darah merah ini sangat berperan penting, karena dia dapat mengikat oksigen, mengikat karbon dioksida, dan memang fungsinya itu adalah sebagai alat transportasi di dalam tubuh kita. Oke, adik-adik, demikian penjelasan kakak. Sampai ketemu pada konten selanjutnya tentang sistem peredaran darah, dan tetap semangat.